1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, and action! Jadi kita ready to shooting! Tema dari DNA The Series Season 2 itu lebih ke persiapan dan pasar versi per 2021, di mana di dalamnya kita sisipin cerita cinta antara karyawannya. Jadi lebih seger gitu. Terus tuh dialog, siangnya, aman kan lah, aman. Luara-ruara kita aja, kita ngeja kayak gitu. Menurut statistik data di Instagram, karena tayangan di IGTV, itu cukup menarik untuk anak muda Denpasar secara obrolan mulut ke mulut juga menjadi staple tayangan series di kota Denpasar. 3, KB2, TIG5. Maaf. Kita memutuskan produksi DNA The Series Season 2 ini ya, karena memang kita sudah produksi Season 1 dan Season 2, harus kita lanjutin. Dan mudah-mudahan nanti Season 3 juga kita lanjutin dengan perkembangan-perkembangan cerita yang lebih menggugah istirahat, yang lebih mengajak anak muda Denpasar untuk mengagumi gedung DNA ini dan menikmati fasilitas yang ada di gedung DNA. Itu sih tujuannya dari DNA The Series. yang membuat DNA The Series Season 1 dan Season 2 itu berbeda, bagaimana aku membuat setiap karakter itu, yaudah, natural aja gitu. Jadi, bagaimana mereka memilih karakter, dan untuk gaya bahasa juga aku membebaskan mereka untuk bagaimana enaknya dialog seharian gitu. Oke, aku Ayu Sarah Devi, perannya sebagai Ayu. Kalau kalian sudah nonton Season 1 kemarin, kalian pasti tahu kan sifatnya Ayu itu kayak gimana. Jadi, Ayu itu orangnya suka ngaret, suka distractif gitu loh sama pekerjaannya. Jadi, kalau ada distractif sedikit, dia langsung kayak blank, apapun itu. Jadi, nggak fokus anaknya. Dan sekarang, kita lihat apakah ada perubahan di Ayu di Series Season 2 ini. Tonton aja deh. Sinta masih sama dengan Sinta yang season pertama. Sinta itu adalah sosok wanita yang independen, yang mandiri, tanggung jawab, tetap waktu, kalau nggak suka banget sama yang namanya ribet. Pokoknya semua masalah bisa selesai sama Sinta. Karena Sinta ini diceritanya adalah sebagai pegawai yang bisa kita sebut tangan kanannya dari atasan, amus. Ini hari terakhir kita syuting, lokasinya di pantai. Kita lagi di Dubai. Kayak ternyata udara di sini tuh beda sih sama Indonesia. Jadi, Wira ini adalah seorang anak magang yang bekerja di Dharma Negara Alaya. Perbedaannya dia Season 1 dengan Season 2. Dia Season 1 karena dia baru bergabung, dia masih agak malu-malu sama nggak tahu apa job dash-nya gitu. Season 2 sama sih, dia nggak jelas juga kerjanya apa. Cuman sekarang dia sudah lumayan akrab sama tokoh-tokoh lainnya di dalam cerita. Saya Harindra, berperan sebagai John, barista di Dharma Negara Alaya. Yang membedakan John, sisa pertama dan sisa kedua, adakah di mana cerita cinta John lebih dikulik di sini. Akan terjadi perdebatan batin dalam diri John yang nggak dikupas di Season 1. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Menurutku yang menarik di DNA 2 ini akan hadir bintang tamu-bintang tamu yang akan menambah keseruan di DNA 2 ini. Dan juga ada sedikit kisah cinta-cinta antar staff saya yang nantinya bisa kalian saksikan. Sedikit berbeda ya Season 1 dengan Season 2. Di Season 2 ini director minta moodnya. Itu lebih sedikit romance dan juga satu note yang selalu ditekankan oleh director yaitu natural. Jadi kita berusaha untuk mewujudkan mood natural itu dengan menggunakan setup-setup lighting yang sebenarnya pretty simple. Jadi kita hanya menggunakan tube light dan kita tempel sedemikian rupa di langit-langit dan kita manfaatin available light juga. Dari penggunaan tube light itu karena sebaran cahayanya cukup soft itu memberikan efek seolah-olah kita shooting tanpa menggunakan lighting. Seolah-olah kita hanya shooting dengan available light. Jadi dalam produksi D&R Series Season 2 kita menggunakan kamera kecil yaitu mirrorless Sony A7S Mark III. Di situ kita juga menggunakan lensa dari sponsor yaitu dari Sriwijaya. Kita menggunakan lensa Sony G Master. Kenapa kita menggunakan kamera itu? Karena kita harus berpikir panjang tentang untuk proses editingnya nanti. Jadi kita pilih equipment yang paling gampang, paling simple untuk setup dan memungkinkan untuk kita menggunakan multi-camera. Jadi di produksi ini kita menggunakan dua kamera Sony A7S Mark III yang secara kualitas A7S Mark III juga untuk low light sudah cukup baik dan autofocusnya juga lumayan baik. Jadi kita manfaatkan semua kelebihan dari kamera tersebut untuk bisa memadatkan durasi shooting yang seharusnya 10 hari menjadi 5 hari. Kita harus menempelengkai lampu karena kajak kita ada sebenarnya kita bisa menaruh lampu 2000, 3000, 4000, 5000, 5000,000. Jadi ini lah. Misalnya yang set kayak gini sih sebenarnya tercinta sama ada mirror jadi agak refleksi jadi itu yang susah karena lupa tinggi sih gitu ya. Kalau untuk DNA The Series Season 2 yang paling susah itu scene ketika backstage terus interview sama fashion show. Karena fashion show itu saya berusaha untuk menyajikan look yang sedikit berbeda. Jadi kita bermain dengan lampu RGB kita mainkan warna-warni disitu tapi karena shotnya cukup pretty wide itu agak sulit karena lampu kita cuma ada 8 set untuk cupenya. Jadi ya mau gak mau kita berusaha sedikit terbatas tapi kita berusaha juga tetap menunjukkan di frame tersebut bahwa itu seperti practical light. Jadi kita manfaatin lampu cupenya sebagai practical light. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya ada 3 scene tersebut yang menurut saya cukup menantang untuk di frame. Jadi di di PCR kita sebenarnya gak begitu banyak sih yang request dari sutradara jadi DNA itu udah benar-benar udah ada jadi kita cuma geser-geser beberapa aja sih. Di DNA di series 1 nya itu kita gak pakai kayak ruang make up kayak gitu. Jadi di DNA di series 2 yang tambahan itu cuma ruang make up itu yang membuat perbedaan sih. ada beberapa tendangan sih di art. Jadi karena beberapa lokasi ada perpindahan terus itu kita harus gustur pedagang-pedagang kaki lima yang ada di pinggir jalan terus itu nyari sumber listrik lumayan susah di sana. Jadi harus lumayan panjang sekali menarik kabelnya. Jadi untuk di season 2 ini yang lebih beda mungkin dari John ya. John itu di season 1 pakaiannya cuma pakai kaos hitam. Kalau di season 2 ini ada sedikit beda karena di salah satu scene ini ada satu kebutuhan dimana si John ini harus berpakaian lebih rapi. Jadi di scene itu John pakai kemeja hitam. Sama ada tantangan selanjutnya itu pas harus nyiapin scene fashion show. Kita harus minjem beberapa dress untuk scene tersebut di beberapa sponsor. Nah untuk sponsornya itu kita ada dapat sponsor dari Ethnic Beautique sama Cempaka Collection. Jadi untuk makeup itu sebenarnya kita dibantu sama Kak Ceris dan Kak Desi. Mereka udah emang makeup artis. Jadi kalau untuk Sinta karakternya itu dari segi makeup itu dia lebih simple karena dia itu sebenarnya tipenya lebih dewasa sama lebih tipe orang pekerja keras. Jadi tipe makeupnya itu lebih simple dibandingkan Ayu. kalau Ayu itu dia emang lebih wah gitu makeupnya karena emang tipe orang yang suka makeup sama tipe yang cewek banget terus sama karakter Cindy. Kalau Cindy itu dia tipe orang yang simple lebih sedikit santai lebih simple jadi untuk makeup dia juga gak terlalu wah banget kecuali di salah satu scene mengharuskan dia emang makeupnya lebih lebih wah dari biasanya. untuk record sendiri kita pakai H6 untuk clip-on ada whiteless go 2 itu 2 transmitter 1 receiver jadi receivernya itu perlu effort yang gede untuk nerima dan melawan gigi yang lain ada juga whiteless go dan yang terakhir itu ada sinesser kalau tantangan sih lumayan ya lumayan banyak dari segi lokasi ada dari segi sinyal untuk perangkat audionya agak bertabraan sebenarnya agak rebutan-rebutan sinyal apalagi di tempat kita syuting juga banyak hati bukan cuma hati produksi juga ada hati dari tempat itu sendiri yang menggunakan beberapa hati entah itu dari security-nya dan pegoi-pegoi-nya dan lucunya adalah malah di lokasi outdoor-nya yang lebih aman di pantai itu itu aman banget untuk masalah audio malah di lokasi yang indoor kita harus banyak negosiasi karena itu sebenarnya public space siapapun boleh ke sana plus ada acara yang mengharuskan kita pindah lagi habis itu harus negosiasi lagi untungnya tim-tim produksi untuk D&R Season 2 ini lebih solid untuk produksinya cepat lah ada masalah sedikit langsung ditambal ada masalah sedikit langsung di atas silahkan di komponen dulu dibawa abis itu kita halangan pada saat kita produksi itu kebanyakan datang dari cuaca dan juga walaupun kita indoor alat juga kita efektifkan banget jadi ada beberapa lokasi yang cuacanya agak kurang bersahabat juga di hari perama hari perama syuting kita ada kendala cuaca ekstrim bahkan beberapa talent dan kru kesulitan datang ke lokasi syuting karena ada motor yang sampai tenggelam jadi kita harus menunda sekian jam kalau aku sendiri sebagai as director itu banyak improvisasi karena produksi yang maksudnya lumayan singkat waktunya banyak dibantu sama Wes banyak banget dialog maupun adegan itu improvisasi tapi untungnya di hari itu kita bisa rap tepat waktu kalau untuk tantangannya sendiri sih karena ada kunjungan ini kunjungan itu terus penggunaan ruangan ini ruangan itu hal yang bikin seru itu bagaimana kita menghandle banyak orang banyak acara agar kita semua bisa sama-sama jalan dalam satu hari itu dan itu kejadiannya hampir tiap hari selama lima hari kita syuting kenapa sih penonton wajib untuk menonton DLA di saya sisi mulai karena kita prosesnya juga paralel dengan Denfest Denfest Principal jadi pran lebih DLA The Series ini merupakan behind the scene dari Denfest Principal 2021 jadi pasti bakalan seru lah benar-benar gak terduga jadi kalau penasaran jadi wajib nonton kalian wajib nonton DLA The Series Season 2 karena bakalan ngagetin kalian banget plot twist banget dan ada bintang tamu bintang tamu yang sudah pasti kalian kenal dan akan beraktif di DLA The Series Season 2 ini kita punya art story yang lebih dalam lagi di berwarna talent di DLA The Series 2 ini semua yang kalian pikirkan di DLA The Series 1 akan terjawab cerita yang lebih menarik yang lebih manis daripada season 1 ini banyak kejitannya pastinya seru banget surprise kreatif kawan masa kini luar biasa seru relatable dan pasal kamu wajib mantan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.